Siu Taigin Piao Jilid II. Hang Kim Kong, demikian orang dengan romen Chiu Chong itu, menoleh untuk lantas jadi tercengang. Ia kenal baik Giok Bin Lo Chia ini yang dahulu adalah Piao Su, malah pada dua tahun berselang, ruman mereka berdua adalah Piao Tiam, baru belakangan saja mereka sama-sama ubah cara hidup. Feng Jie gemar minum arak dan berjudi, sampai ia jadi rudin, hanya tabiatnya tetap keras, sifatnya jujur, kejahatan ada musuhnya, sebagaimana sekarang ia mau belakang lau tek hawi. Di pihak lain Hang Kim Kong, yang kenal Tai Kam yang berpengaruh yang ia angkat jadi ayah pungut, lantas berubah menjadi orang senang. Dengan perantaraan si Tai Kam, Hang Kim Kong bisa tempel sanak raja, yang dipanggil Uye Tai Chu, yang ia pun angkat jadi ayah angkat. Maka dengan pertotongan dua ayah angkat ini, ia segera dicaloni menjadi Gye Chian Sye Wye atau Serdadu Pembela Diri dari Raja. Demikian, ia jadi punya banyak uang, punya rumah gedung, tiara banyak bujang atau budak, punyakan banyak kaki tangan dan punyakan juga istri dan beberapa gundi, karena buat dapati gundi ia berani rogoh saku akan keluarkan banyak uang, akan merampas gadis orang juga. Di istana, ia kenal banyak Tai Kam. Selanjutnya orang tidak panggil dia Hang Kim Kong saja, hanya Kim Sam Ya. Karena kedudukannya ini, perhubungannya sama Feng Jie menjadi seperti putus. Ia jadi angkuh terhadap kawan atau sahabat, yang tak mau mengekor padanya. Di luar sangkaan Hang Kim Kong hari itu ia ngalami lelakon si bocah tukang arang serta apelnya. Kejadian itu bikin ia mendongkol. Itu pun kejadian, yang ia ingin tak sampai teruar. Ia memang tak puas dengan beberapa gundiknya yang ia anggap bersifat air dan bunga, gampang berubah hatinya, dengan ia tak mau pikir bahwa ia telah dapati mereka dengan jalan tak selayaknya. Coba kejadian ini terjadi beberapa tahun yang sudah, niscaya ia tak akan kasih hati pada si bocah, tak peduli kesalahan ada di pihak orangnya sendiri. Karena ia mendongkol dan tak dapat jalan untuk lampiaskan itu, ia mau ajak gundiknya pesiar ke lotian si Ye, sebuah kuil di luar kota, untuk berdiam di sana beberapa hari. Siapa nyana, selagi ia mau. Di dalam kemendongkolan yang bertambah-tambah, Han Kim Kong masih bisa kendalikan diri. Buat apa berkelit dalam urusan seperti itu? Ia toh seorang Gye Chian Siewie, pahlawan raja. Di sebelah itu, ia pun mesti hadapi Giyok Bin Lo Chia, yang ia tahu tak boleh dibuat permainan. Maka akhirnya, Kim Samya ini unjuk air muka terang, senyuman yang manis. Elo Jie, katanya. Sudah lama kita tak pernah bertemu. Sebenarnya aku berniat undang kau, untuk kita makan dan minum, sayang aku senantiasa repot, sedang pekerjaan kau, aku tahu, pun repot sekali. Begitulah, perhubungan kita nampaknya jadi seperti renggang, sementara hal yang sebenarnya, tidak demikian. Halnya ini bocah, kau tidak tahu. Bukannya aku yang hajar dia. Ia pun selainnya telah digaplok, sudah balas memukul orang. Bukan maksudku akan campur tahu urusan orang lain, Feng Jie memotong, tetapi aku anggap kejadian itu ketertaluan. Mustahil sebab sebuah apel yang ia bukan curi, hanya orang perempuan yang berikan padanya. Baru mendengar sampai di situ, mukanya Han Kim Kong telah berubah jadi sangat marah, karena ia malu dan menongkol dengan berbareng. Lohon, Feng Jie teruskan, aku tidak bisa panggil kau Kim Samya, aku panggil kau secara biasa, sebab aku tidak peduli kau ada jadi Gie Chian Siewie, dan aku pun tidak takut yang ayah-ayah angkatmu semua berpengaruh. Kau telah menjadi mewah, itu pun bukan urusanku. Ya, aku kenal kau sebagai Han Kim Kong, bahwa dulu kita orang pernah hidup. Galang belum, malah pada suatu hari di harian Tiong Chiu, selagi kau tidak mampu bayar hutangmu, aku yang tolong bayarkan. Aku pun ingat betul waktu Toa Elo Otiau, Kim Gan Hau, Le Mo Hau dan kawan-kawannya hendak bereskan kau, akulah yang tolong kau pecahkan kurungan. Tapi sekarang kau mewah, kau tidak kenal aku si Feng Jie. Sebaliknya, aku tahu benar hal kau, hal rumah tanggamu juga yang kusut, tentang gundikmu yang bawa lelakon busuk. Tetapi semua itu, aku tak gubris. Hanya dalam hal kau gunai pengaruh uang untuk menghina, untuk menganiaya orang lemah, inilah aku tak bisa antapi, aku nesti campur tahu. Air mukanya Han Kim Kong dari merah menjadi biru dan gelap, memangnya ia berkulit hitam. Bukan menia mendongkol dan panas hati. Tapi, selagi gusar, ia telah tuding lau Teg Haui. Hayo bilang, siapa yang kasih apel pada kau? Ia kata dengan bengis. Sambil tunjuk si nona manis, yang mau diajak pergi ke kuil, Teg Haui menyahut, kalau tidak salah, dia ini. Bukan kepalang murkanya Han Kim Kong, hingga dengan tak dapat cegah meluapnya hawa amarah, ia hajar lau Teg Haui. Bocah ini berkelit, ia lolos dari kepalan, tetapi susulan dupakan dari Kim Samya bikin ia rubuh terguling, hanya apa mau ia jatuh menimpasi nona. Manis, siapa punya tubuh turut rubuh juga, sambil mulutnya kasih dengar jeritan, aduh. Dua tubuh telah beruyalan menjadi satu, hingga pakaian yang indah dari si nona menjadi kotor dengan tanah, dengan arang dan tubuhnya si bocah tukang arang batu. Kejadian itu banyak orang yang saksikan, bukannya orang kaget, mereka justru tertawa riuh. Selagi Kim Samya tercengang. Feng Jie sudah maju akan jambak padanya, dengan sebelah tangannya Piao Su ini menghunus pisau belatinya. Hang Kim Kong, kau jangan hajar si bocah ia kata, seraya menantang. Marilah kita saja yang bertempur. Kalau kau bisa bunuh aku, kau tidak usah takut, karena kau punya uang dan pengaruh. Sebaliknya aku, jika kau binasa di tanganku, aku akan mengganti jiwa. Hang Kim Kong geraki tangannya untuk merampas pisau belati, tetapi lengannya segera dicekal dengan keras, hingga ia batalkan niatannya itu. Ia tahu Feng Jie Li Hai dan kalau ia melawan keras, ia bisa jatuh merek. Sedang untuk mencari balas adalah hal yang sukar. Maka akhirnya ia menghela nafas. Feng Jie Ko, kata ia dengan sabar, apa mesti kita orang kebentrok secara ini? Kau tahu aku belum pernah ganggu kau, aku belum pernah lakukan apa-apa yang tak menyenangkan padamu. Feng Jie Ko, mari masuk kalau perlu, mari kita bicara di dalam. Bagaimana kita mesti bicara secara begini, di depan pintu? Inilah hebat bagiku. Feng Jie lepaskan cekalannya apabila ia dengar perkataan ia. Ia manggut. Lau Teg Hui sudah merayap bangun, sedang si manis sudah lantas dipimpin masuk oleh bujang-bujang pengirinya. Marilah Jie Ko, Kim Samya mengundang. Feng Jie ikut dengan tuntun Teg Hui. Ia pimpin keruangan tetamu, di mana dengan kereh hormat dan manis ia dipersilahkan duduk. Cuan rumah berlaku sangat open, air mukanya selalu tersungging dengan senyuman. Keinginan Feng Jie adalah supaya Han Kim Kong jangan terlalu jumawa dan dengan uangnya baiklah dia berbuat amal, jangan cuma utamakan gundik. Ia tambahkan, kita dahulu bersahabat, maka itu sekarang aku datang padamu karena aku lihat kau terlalu merdeka, sampai kau terbitkan perasaan tidak puas pada banyak orang. Aku harap kau nanti bisa ubah sedikit sepak terjangmu. Bagus adalah aku yang datang mencari kau, kalau orang lain, apa nanti jadinya. Ucapan ini adalah nasihat yang mengandung ancaman. Han Kim Kong terima itu sambil manggut-manggut dan menyahut, ya, ya, saja. Dan aku harap kau nanti tak menampik andai kata aku ada keperluan untuk menolong anak-anak yatim piatu, janda-janda yang melarat atau orang-orang terlantar asal lain kampung, Feng Jie tambahkan. Tentu saja aku tidak inginkan jumlah yang besar, cukup dengan 3-5 cil saban kali minta. Tanda petik. Kembali Han Kim Kong manggut-manggut. Dan bocah ini bengkak mukanya, kau harus keluarkan sejumlah uang untuk ongkos beli koyo, Feng Jie kata pula. Inilah gampang, kata Kim Samya yang terus panggil bujangnya, disuruh ambil uang 10 tel buat lau tek hui. Melihat mana, Feng Jie merasa puas, hingga ia tidak minta apa-apa lagi. Han Kim Kong kemudian jamu sahabat ini, sebagai juga di antara mereka tidak ada urusan apa-apa, bahwa mereka tetap sahabat-sahabat karib. Tek hui, di samping, heran melihat sikapnya dua orang itu. Tapi Feng Jie tidak mau duduk lama. Ia keringi cawan, cuma satu kali, dan sumpit sayuran beberapa kali, lantas ia berbangkit seraya angkat kedua tangannya. Sampai ketemu pula ia kata. Lalu dengan tuntun tek hui ia bertindak pergi dengan cepat, sampai Han Kim Kong tidak sempat antar mereka. Ketika berdua mereka sampai di warung di tadi, disana orang telah dapat tahu yang Han Kim Kong telah kena dipengaruhi, maka semua oang nampaknya agak puas. Hanya Tua Pucu, yang mengharap keponakannya lekas kembali, barulah lega hati kapan ia lihat bocah pembantunya itu. Nila kuamu, kau hendak dahar lagi atau tidak tanya Seng Paman. Tek hui tidak menyahut, ia hanya hajar sisa kuenya. Ia sekarang bisa dahar dengan leluasa, meskipun bengkaknya belum lenyap. Feng Jie duduk di samping, ia sodorkan uangnya Han Kim Kong pada Paman itu. Lalu Tua Pucu Gerang bukan main, ia tertawa sampai pundaknya bergerak-gerak. Untuk beli obat, aku tak perlu uang begini banyak ia kata. Bengkaknya keponakanku tidak berarti. Ini pun untuk pelampiasan hati saja Feng Jie bilang. Sebenarnya, keponakanmu pun telah menghajar orang, ia tertawa. Aku suka keponakan kau ini, sayang kalau dia tetap di perintah tuntun-tuntun onta dan angkut arang. Harapan apa dia punya? Terpaksa Jie, sahut Tua Pucu. Kalau dia tidak bekerja di Anganggur saja, aku mana kuat piara ia terus-terusan. Kalau begitu, baikkah serahkan dia padaku, Feng Jie bilang. Aku nanti ajarkan dia ilmu silap dan dagang apa saja, makan dan pakaiannya aku akan tanggung semua, malah aku akan berikan dia setiap bulan lima tel, uang mana ia nanti serahkan pada kau. Sampai begitu, tidak usah kata Tua Pucu sambil goyang-goyang tangan, tetapi dia tertawa. Dengan uang lima tel, aku bisa beli dua ekor ronta dan aku bisa pakai kuli. Baiklah, kita sudah bicara pasti, Feng Jie bilang. Mulai hari ini keponakanmu ini turut aku. Tentu saja, setiap waktu kau boleh tengok dia. Aku tinggal di Tiantai Piau Tiam di timur sana. Semua orang di warung di ini kenal aku. Jaya, tidak usah kau terangkan itu, aku pun tahu kau kata Tua Pucu dengan tertawa girang. Dengan keponakanku ini ikut kau, itu lebih baik daripada dia ikut aku menjual arang. Dengan ikut aku, cuma-cuma saja orang telah hinakannya. Sekarang pun aku merasa puas pada ayahnya, ialah aku punya engkau almarhum. Tua Pucu bergirang berbareng terharu. Tekhui sendiri pun girang sekali. Bagus yang ngelamun dalam hati. Selanjutnya aku tidak usah tuntun-tuntun ontah lagi, tidak usah angkat-angkat tarang batu, dan aku akan ikut Feng Jie ini yang gagah, akan belajar silap dari dia. Aku nanti yakinkan ilmu golok, tumbak, pedang, kampak, gaetan dan lain-lain. Aku nanti menjadi Piawosu. Aku akan kumpul uang. Siapa nanti berani perhinakan aku lagi? Bah Nagirang, Tekhui sampai tak sanggup habiskan kuenya yang besar, ia sampai lupakan mukanya yang bengap. Secara demikian, lalu Tekhui telah menjadi muridnya Feng Jie, maka beberapa orang di dekat mereka pada haturkan selamat pada Piawosu itu. Aku harap tuntun nanti sudi tolong perhatikan muridku ini, kata Feng Jie pada mereka seraya ia tunjuk Tekhui. Ia menghela nafas, ia melanjuti, aku belum tua, tetapi aku sudah bosan merantau, maka aku pikir untuk beristirahat. Ketika dahulu aku telah bekerja keras sekali, maka aku tidak puas kalau kepandaianku tersiasia, karena ini sudah sekian lama aku inginkan murid yang bisa menjadi ahil warisku, agar selanjutnya aku boleh cuci tangan. Dan anak ini, kau orang jangan tidak lihat. Ia bertubuh besar, asal ia dapat pengunjukkan sempurna, ia bisa wariskan kepandaianku. Ia juga jujur, maka kalau nanti usianya telah bertambah, ia tidak akan rusaki namanya dan namaku juga. Kemudian Feng Jie membayar ruang kue dan air di, berikut yang dimakan oleh Toa Pocu. Sembari tertawa, ia kata pula, sekarang sudah tidak apa-apa lagi. Sebentar kau pulang, kau boleh tuntun. Sendiri ontamu. Setiap waktu kau ingat keponakanmu, kau boleh tengok dia di tiantai tiaw tiam. Ingat, jangan kau anggap dia telah dikasihkan padaku atau aku telah beli, itu keliru. Cukup Feng Jie, cukup, kata Toa Pocu. Aku tahu Jie siapa, mustahil aku sanksikan kau. Feng Jie tertawa, lantas ia ajak Teg Hui pergi ke piaw tiamnya. Di tiantai piaw tiam, Feng Jie jadi Toa Piaw Tau. Kuasa atau pemilik piaw tiam, Cie Chiang Kui, ada seorang dagang tulen. Ia tidak mengerti ilmu silat, ia hanya punya banyak uang. Banyak uang ada syarat utama buat piaw tiam, sebab umpama antaran piaw gagal, yang pertama dilakukan adalah mengganti kerugian. Syukur buat Cie Chiang Kui, ia belum pernah mengganti. Bagi dia, namanya Feng Jie menjadi tanggungan. Malah piaw tiamnya maju sekali. Tapi, meski demikian, sebenarnya Feng Jie tidak berbuat apa-apa, ia tidur dan bangun dan keloyoran, tidak ada gawaynya. Piaw boleh pergi, ke tempat jauh juga, ia belum pernah turut mengantar dan selama namanya dipakai, belum pernah terdapat gangguan. Demikian hari itu Feng Jie pulang ke piaw tiam sesudah ia tindih pengaruhan Kim Kong. Ia pulang dengan ajak tek hawi. Sebab ia lihat muka orang kotor dan pakaian tua, ia terus minta uang. Beberapa tel pada kasir. Dengan bawah itu, ia ajak muridnya pergi, akan mandi, akan cukur, buat beli pakaian dan sepatu, kopiah juga. Maka sebentar saja bocah ini balik ke piaw tiam, ia seperti sudah salin rupa. Ia bermuka putih, romannya cakap dan gagah, hingga ia bukan lagi si arang hitam, ia mirip siau ya. Cuma pipinya maslet sedikit bengap dan merah bekas gaplokan, tetapi di muka yang putih, cahaya merah itu laksana cahaya dadu dan buah apel. Giyok bin Lociagirang melihat romannya murid ini. Maka malam itu ia pesan makanan, ia undang beberapa sahabat, buat bikin pesta kecil sebagai tanda bahwa ia telah dapat murid. Ia pun atur meja sumbah yang, di depan mana tek hawi di perintah berlutut, akan jalankan upacara sebagai murid terhadap gurunya. Ia sendiri dihormati, karena ia tidak punya istri, tak punya murid-murid lain. Orang bergembira, Feng Jie dikasih selamat oleh sahabat-sahabatnya. Mulai besoknya, hari kedua, Feng Jie mulai ajar silat pada tek hawi, siapa di perintah berbangun pagi-pagi. Sebagai permulaan tek hawi di perintah main batu besar dan lempar-lemparkan karung terisi hancuran besi. Ia sudah kuat, tetapi sekarang tenaganya mau diatur menurut tingkatan. Malah segala kerjaan berat di piau-tiam, Feng Jie paksa si murid lakukan. Hingga untuk pertama kali, tek hawi merasa belajar silat jauh terlebih berat daripada tuntun onta dan panggul batu arang. Adalah malamnya, baru Feng Jie berikan pelajaran ilmu silat, mulai dengan pasang kuda-kuda dan jurus pertama. Karena kau telah berusia belasan, tulang dan uratmu sudah kaku, Feng Jie kasih tahu, maka itu, buat belala rentengi tubuh dan lari keras, apapula buat lari di atas genteng, kau sudah kelambatan. Tetapi meski demikian, asalkah sungguh-sungguh dan rajin masih belum kasep. Tentang ilmu lari keras di atas genteng, kau jangan anggap itu sebagai pelajaran maling. Itu justru pelajaran yang penting. Kau masih bisa yakin itu, kendati belum tentu dengan sempurna. Kau bertubuh kuat dan tenagamu besar, asal kau ulet, kekerasan akan dapat lawan kelembekan. Tek hui perhatikan keterangan ini, ia tidak jadi putus asa, sebaliknya ia anggap gurunya benar lihai, ia ingin bisa wariskan semua kepandaan guru itu, hingga ia bersemangat. Demikian ia belajar dengan rajin, ia tidak takut capek, ia bisa belajar dengan cepat hingga gurunya pun jadi girang dan mau mengajarnya dengan gembira. Sebagai Piao Su, Feng Jie berhak buat dahar sama-sama di dalam Piao Tiam dan Tek Hui satu mulut tidak menjadi halangan. Meski begitu kalau mau dahar, guru ini ajak muridnya pergi ke rumah makan. Atau warung nasi, tidak perlu liangin besar atau hujan lebat, atau ia suruh Tek Hui pergi sendiri. Ia mau jaga nama, agar orang tidak mencelanya. Dengan lewatnya sang tempo, kecuali tenaganya besar, Tek Hui pun doyan makan, maka selanjutnya Feng Jie mulal merasa bahwa ia mesti rogoh saku semakin dalam, sedang di lain pihak tunjangannya pada lautoa pocu tidak ia kurangkan. Dalam hal keuangan ia mulai keteter, tetapi ia tidak mengeruttu. Di lain pihak, pada kasih Ria tidak mau minta lebih daripada seharusnya. Untuk amalku, aku mesti bertindak lain, pikir Feng Jie akhirnya. Ia ingat perjanjiannya sama Han Kim Kong. Dan janji ini ia tagih. Begitu ia sering perintah Tek Hui pergi ke Kim Samya, untuk minta uang tiga cil atau lima cil. Dan Han Kim Kong juga menepati janji. Ia selalu serahkan uang yang diminta itu. Karena ini, lama-lama Tek Hui jadi kenal banyak orang di rumahnya Gie Chian Siewiye. Tapi mereka itu kebanyakan sudah tidak kenalkan dia sebagai si bocah tukang arang yang pernah digaplok karena pungut buah apel. Karena sekarang ia telah beroman lain. Ia masih muda sekali, tetapi ia nampaknya seperti pemuda dewasa, karena bagusnya pertumbuhan tubuhnya. Ia pun tidak bermuka deki lagi dan pakaiannya tidak tua, rombongan dan penuh mohong. Tek Hui tadinya tidak kenal apa yang dinamai cinta, hanya selama di piau-piam, sebab dengar rocahannya banyak kawan, ia jadi tahu itu. Bertambahnya usianya pun ada satu soal lain. Oz, Seng tempo lewat dengan cepat, tahu-tahu hampir empat tahun selama Tek Hui ikuti Feng Jie. Kalau ia jadi pemuda cakap dan gagah, adalah pamannya, Toa Po Chu, jadi makin tua dan lemah, malah hidupnya pun sukar karena ontanya habis. Maka syukur buat dia, Feng Jie masih terus menyokongnya. Adat Feng Jie makin berubah. Ia memang tidak jumawa, malah ia sabar luar biasa. Ia pun tidak bertingkah dalam hal dandan. Ia belum tua, tapi ia kelihatan seperti sudah berusia tinggi. Dengan sendirinya, ia kalah aksi dengan orang-orang baru. Ia tidak pernah jatuh merek, tapi ia jadi kurang pergaulan. Dengan Hong Kim Kong ia bersahabat pula tetapi tidak bergaul, cuma kadang-kadang ia suruh Tek Hui minta wang, guna lanjuti pekerjaannya mengamal. Tek Hui suka pergi ke rumahnya Gie Chian Siewie itu, hanya kapan ia sampai di depan pintu, air mukanya lantas berubah menjadi merah, karena dengan tentu-tentu ia ingat lelakonnya sebagai bocah tukang arang. Beda dengan Feng Jie, yang seperti merosot turun, adalah Kim Samya yang naik terus. Bintangnya sedang bercahaya benar-benar, gundiknya pun telah bertambah. Jarang Tek Hui bertemu dengan Hong Kim Kong kalau ia datang minta wang, tetapi setiap datang tiga atau lima tel, belum pernah tak diterimanya, karena kasirnya Kim Samya selalu siap sedia akan berikan jumlah yang diminta itu. Lama-lama, Tek Hui jadi sungkan datang meminta uang lagi pada Hong Kim Kong. Meski ia tahu, uang itu untuk amal, ia toh merasa bahwa permintaan ini adalah sebagai juga semacam pemerasan. Ia malu sendirinya. Dan ia pun jengah kalau ia bertemu si nona manis, yang dahulu memberikannya apel, yang ia pernah langgar hingga mereka jatuh berduaan. Sekarang Tek Hui tahu siapa adanya si manis itu, yang ternyata ada goi etai-tai, gundi kelima dari Hong Kim Kong, orang panggil Xiao Hong. Ia merasa bagaimana si manis itu taruh hati padanya. Hanya sekarang ia lihat, kalau mereka kebetulan bertemu, si nona lesu, sebagai juga dia sudah tak dicinta lagi oleh Hong Kim Kong. Hanya si manis ini merdeka buat pergi kemana ia suka. Hanya mereka belum pernah bicara satu pada lain, Tek Hui malu, si manis rupanya tak berani menegur terlebih dahulu. Feng Jie sekarang telah piara kumis, hingga Romannya jadi terlebih tua dan lesu. Ia telah kena didesak oleh Tui Ye Hun Tio Go Positumbak Pengejar Roh, Piao Tau ternama yang Cie Chiang Kui baru undang. Sebab pengusaha Piao Tiam ini mengharap kemajuan lebih pesat dari Piao Tiamnya, sedang sepak terjangnya Giyok Bin Lo Chia ia mulai sanksikan. Kalau Gopo garang, Feng Jie merendah. Ada orang yang anjuri Feng Jie akan piebu dengan Gopo, ia menolak. Sudah kalah pergaulan, dia pun tidak suka berebut pengaruh. Ia kata, bagaimana jadinya andai kata aku kalah? Sebenarnya, kepandaian silat Tek Hui sudah maju, ia boleh wakilkan gurunya belajar memegang pimpinan, apa mau gurunya tidak mengasih izin. Ada beberapa Piao Tiam lain yang mengundang, tetapi Tek Hui tampik, sebab waktu ia bicara dengan gurunya akan meminta perkenan. Feng Jie berkata, buat apa jadi Piao Tau? Apa kau sangka kerjaan Piao Tau baik? Baik kau tetap yakin pelajaranmu, belajar dengan sungguh-sungguh. Ilmu silat adalah untuk kesehatan diri, menjaga diri, guna tolong dan bantu orang lain yang membutuhkan kegagahan. Ilmu silat bukan untuk menghina orang dan memperoleh hasil. Tek Hui hargakan guru itu, yang ia sayang sebagai ayah sendiri. Guru itu pandang ia sebagai adik. Saja, melebih daripada murid. Maka itu, mereka menyayang dan menghargai satu pada lain. Apa mau, namanya Feng Jie terus merosot, keuangannya pun tidak lagi leluasa. Maka satu kali, karena membelai seorang miskin, ia ditangkap dan ditahan sampai setengah bulan di dalam penjara. Waktu ia dilepas dan pulang. Ia jatuh sakit. Sejak itu Hon Kim Kong, yang katanya lakukan perjalanan dinas keluar kota raja, menolak akan memberi tunjangan terlebih jauh. Kebetulan sekali, dalam Sabtu bulan itu, Toa Po Chu tidak datang untuk minta uang tunjangan. Rongrongan hebat, yang bikin Tek Hui panas, adalah kecongkakan dari Gopo, karena tidak ada yang layani Piao Tau Baru ini yang katak, yang banyak kenalannya, sebab ia suka diumpak dan berbareng pun pandai bermuka-muka, jadi tidak mengenal batas. Demikian Tui Ye Hun Tio berani menghina. Apa itu Giyok bin Lor Chia? Masa julukan itu suruh. Dia bawa-bawa murid. Apa di akhirah muridnya ada orang Piao Tiam ini? Lihat, dalam tempo satu bulan, aku nanti bikin ia angkat kaki dari sini. Atau dengan tumbaku, nanti guru dan muridnya itu aku tikam dan lemparkan dengan tumbaku ini. Satu kali Tek Hui sudah samber pedang, tapi Feng Jie yang lagi sakit, tarik padanya. Buat apa layani dia? Itulah tak tepat kata guru ini dengan sabar luar biasa. Dia pun bukannya pengusaha Piao Tiam ini. Umpamanya Jie Chiang Kui yang berhentikan kita, dalam sekejap aku akan angkat kaki dari sini. Jangan pedulikan dia, aku tidak kenal padanya. Aku tidak mau layani seorang yang tingkatannya lebih muda. Aku akan berdiam terus di sini. Umpama ia benar berani tikam aku, nah, tunggulah sampai ia buktikan ocahannya itu. Bukan main mendongkolnya Tek Hui, karena sekarang ia mesti pendam itu, akan turuti kesabarannya si guru. Maka untuk legakan hati, ia terus bertatih diri, ia yakini ilmu silatnya yang memang telah maju pesat. Pada suatu hari, Gopo muncul di depan kamarnya Feng Jie. Ia bawa ia punya tumbak Tuiye Hun Chiu. Ia rupanya mau buktikan ancamannya. Ia panggil Tek Hui keluar dan kata pada murid ini, kau mesti serahkan kamar yang kau dan gurumu pakai. Sekarang telah datang anggota-anggota keluargaku. Tentang ini aku sudah bicara sama Chie Chiang Kui dan ia suruh aku wakilkan kasih tahu kau orang supaya kau orang pindah hari ini juga. Kau tahu, sebenarnya, selama dua tahun ini, gurumu sudah tidak ada gaweinya di sini, belum pernah ia bantu urusan Piao, makakah sudah tidak punya hak apa-apa lagi di sini. Sekarang kau orang boleh siap dan pergi. Jangan kau katakan aku si orang Shigong tidak kenal. Persahabatan, tetapi sekarang temponya sudah cukup. Tek Hui mukanya menjadi merah, tapi sebelum ada suara dari gurunya, ia mesti sabarkan diri. Sekarang suhu lagi sakit, ia kata. Apa kau tidak bisa tunggu sampai suhu sudah sembuh? Aku pun mau ketemu dahulu sama Chie Chiang Kui. Tidak bisa go por nem bentak. Chie Chiang Kui sedang menagih ke Poteng Hu, sampai belasan hari dia baru bisa pulang. Selama ini, aku jadi wakil Chiang Kui. Kau jadi Chiang Kui? Hektometer Tek Hui menyindir. Gopo berjingkrak. Kurang ajar. Kau berani sindirkan Gopo Toa. Taya ia berteriak. Hektometer, Toa Taya angin busuk Tek Hui. Mengejek. Dalam murkanya, Gopo menusuk, tetapi baru tangannya bergerak, Tek Hui sudah loncat masuk ke dalam kamar. Ia bersenjata panjang, ia tidak leluasa bergerak di dalam kamar, maka ia tidak menyusul. Mari keluar, binatang ia menantang dan mendamprat. Ia menghina, seraya tusuk daun pintu berulang-ulang. Tek Hui darahnya naik, ia hunus pedangnya yang tajam, tapi sebelum ia bertindak keluar, tiba-tiba, gurunya, yang lagi rebah saja karena sakitnya, mencelat turun dari pembaringan, dengan tak pakai sepatunya lagi, guru ini mau bertindak keluar. Suhu, suhu. Tek Hui renang cegah suhu rebah saja, kau lagi sakit. Kasih aku yang ladeni manusia rendah itu. Kenapa orang semacam dia dikasih izin akan menghina kita? Ia mau keluar, tetapi Giok bin Locia telah duluinya. Gopo heran lihat Feng Jie muncul dengan tubuh sakit, cuma sekarang ia lihat sepasang metu orang yang tajam. Romain cukup keren kendati air mukanya pucat. Gopo, apa begini kelakuannya seorang kanou? Feng Jie menegur. Apa kau tidak kenal kehormatan? Belum pernah aku ganggu kau, kenapa kau menghina aku sampai begini? Selalu aku bersabar tapi jangan kau kelewatan. Kau keliru Gopo membentak. Sekarang Piao Tiam ini hanya mengandal pada aku seorang. Kau dan muridmu, bukannya sahabatku, kita tidak punya hubungan satu pada lain. Apa kau hendak gegares per dio saja di sini? Feng Jie tertawa. Baik ia jawab. Mulai hari ini, seperserpun aku tidak akan pakai uang Piao Tiam. Tapi Gopo goyang kepala. Itulah belum cukup ia berseru. Kenapa tidak tanya Feng Jie dengan mati melotot? Aku inginkankah sekarang keluar dari sini Gopo kasih tahu. Aku akan lemparkan kau keluar dengan tumbaku ini. Benar saja, ucapan itu ditutup dengan tusukannya yang liahai. Feng Jie berkelit, kedua tangannya diulur dengan niatan sambar tumbak itu, tapi Gopo bermata celi dan gesit, ia tarik pulang tumbaknya, akan segera dipakai menusuk pula. Pantas dia dijuluki Tui Ye Hun Tio, kiranya ia kejam sekali. Tek hui sengit bukan main, ia lompat maju, akan tangkis tumbak guna lindungi gurunya, setelah mana ia terus terjang Piao Piao busuk itu, hingga berdua mereka jadi bertempur. Segera juga Gopo merasa bahwa bocah itu, kecuali pedangnya lihai, tenaganya pun besar, hingga ia mesti berkelahi dengan sungguh-sungguh. Ia tadinya sangka Feng Jie tersohor nama melulu, sebab orang agaknya pengecut dan ia ingin rubuhkan Piao Su yang lagi sakit itu. Siapanya nah, murid orang saja bikin hatinya berdebaran. Tek hui, kau mundur Feng Jie teriaki muridnya. Aku masih sanggup layani dia ini. Nah, orang Shigo, kau maju, kau boleh tetap gunai tumbakmu. Tek hui mundur. Gopo awasi Feng Jie, dengan bersenyum mewah. Tempo-tempo ia masih lirik orang punya murid, yang ia khawatir nanti bokong dia. Sebelum mereka bertempur pula, lantas maju beberapa orang dari Piao Tiam, yang memisahkan, yang minta mereka berdamai. Tapi datangnya juru pemisah cuma bikin Gopo jadi tambah mangkak. Saudara-saudara, baik kau orang jadi saksi, aku hendak tempur orang Shifeng ini. Kalau aku tidak bisa lempar ia keluar, aku nanti angkat kaki sendiri dari sini. Kita sama-sama Piao Su, kita toh tidak saling curang. Kita nanti bertempur dengan Andali Boge masing-masing. Kita orang setimpal, aku masih muda, dia belum tua. Memang benar, tubuh mereka berimbang, sama tinggi, sama besarnya. Cuma Gopo lupa, Giyok bin Locia lagi sakit, mukanya pucat, tubuhnya kurus. Ia pun tidak mau lawani Tek Hui, yang ia kata bukan tandingannya. Sudahlah kata pula juru pemisah. Tidak Gopo membentak. Bagaimana kalau dia dikasih tempo satu hari, sampai besok kata seorang. Besok pertandingan dilakukan di suatu tempat dan pada jam yang ditentukan? Baik Feng Jie mendahulukan menjawab. Aku tidak mau berlalu dari Piao Tiam ini, yang aku telah rawat belasan tahun lamanya, tapi aku juga. Tidak mau bikin Piao Tiam ini dapat susah. Gopo, kata kau tidak puas, baik cari satu tempat di mana malam ini juga kita bisa bertanding. Cari tempat Gopo jawab. Baik. Bagaimana di Kaha Oliang Kyo di luar setipmu? Kau berani pergi ke sana? Tapi jangan kau ajak muridmu, aku tidak sulilah deni dia. Baik. Di Kaha Oliang Kyo Feng Jie terima tempat yang ditunjuk. Jangan kata muridku, lain orang siapa juga, aku tak akan izinkan bantu aku. Kalau ada Oliang bantu aku, aku bukannya manusia. Kesabarannya Feng Jie telah sampai di puncaknya. Bagus berseru Gopo. Sampai sebentar jam enam. Siapa tidak pergi, dia bangsa tikus yang nyalinya kecil. Lantas dengan aksi dibikin-bikin, Tuiye Hun Tio angkat kaki. Beberapa kawannya ikut ia berlalu. Feng Jie awaskan orang pergi, akan sebentar kemudian, ia bisa tenangkan diri. Ia pandang muridnya, dengan air muka duka, romannya lesu, maka tekhui, dengan pindahkan pedangnya ke tangan kiri, lantas pegangi ia, akan masuk ke dalam. Aku tidak nyana bahwa orang telah berani menghina aku secara begini, kata guru itu kemudian. Sampai pun akan rawat pekenyakitku, aku tidak bisa. Tanda petik. Justru karena suhu sakit, dia berani datang menghina kata tekhui dengan menjengkol. Aku percaya, di hari-hari biasa, dia tak nanti berani bertingkah sebagai barusan. Suhu kenapa kau hendak layani manusia rendah itu? Baik suhu rawat diri, sebentar kasih aku yang pergi, aku nanti ketemui di adik KHA Oliang Kyo. Feng Jie bersenyum, tetapi ia goyang kepala. Kau memang bermaksud baik, ia bilang. Kau adalah seumpama anak kerbau yang tidak takut harimau. Aku menyesal bahwa aku masih belum sempurnakan pelajaranmu. Sudah cukup, suhu, aku rasa sudah cukup. Tekhui bilang, orang seperti Gopo itu, jangan kata baru satu, sepuluh pun aku tidak takut. Biarlah sebentar aku hajar dia, supaya ia jumpalitan ke kolong jembatan. Feng Jie lagi rebah tetapi ia berbangkit dan duduk sambil tertawa. Kau benar-benar satu bocah ia kata. Biar bagaimana, Gopo mesti dianggap seorang gagah, sedang kawannya pun banyak dan mesti ada banyak di antara kawan-kawannya itu yang berkepandayan tinggi. Aku tidak tahu, sebentar ada berapa banyak orang yang akan bantu dia. Aku nanti bantu kau, suhu kata Tek Haui. Dengan sengit. Apa kau tidak dengar apa kataku tadi pada Gopo tanya Feng Jie dengan sungguh-sungguh? Aku tak ingin orang bantu aku, tidak juga kau. Dengan jalan ini, aku hendak angkat pula namaku. Sebenarnya, kau sudah bosan sama kera hidupku, aku hendak mundur, siapa tahu Gopo keterlaluan. Maka sebentar, justru aku lagi sakit, aku hendak layani padanya, supaya orang tahu bahwa Giyok bin Locia masih berdiri. Aku ingin bangun, supaya kau pun turut dapat nama. Jangan terlalu bangga, Tek Haui, kepandayan kau belum sempurna, kau masih perlu belajar lagi dua tahun. Waktu itu aku nanti ajak kau bikin perjalanan, akan kunjungi satu rumah dengan satu rumah, akan perkenalkan kau, supaya sesuatu guru silat, sesuatu lociampua, kenal kau. Itu waktu ada waktunya buat kau berdiri sendiri dan aku bisa lepaskan kau dengan hati lega. Sekarang, kau mesti dengar perkataanku, kau diam di rumah, jangan bantu aku. Dengan kau bantu aku, orang ju seru akan tertawakan aku. Orang tentu akan jengeki aku sebab aku bawa-bawa murid yang belum lulus. Tapi, suhu, kau lagi sakit dan sakitmu berat, ia kata. Kera bagaimana selagi sakit kau mesti berkelai? Tidak usah kau perhatikan aku sampai demikian Feng Jie bilang. Di kalangan Kangou, jiwa tak berarti, yang penting adalah nama baik. Kalau kau sudah lulus, kau ada merdeka, tapi sekarang kau mesti dengar aku. Umpama kata aku binasa, aku larang kau tangiskan aku. Siapa belajar silat, pikirannya tidak boleh terbagi, pikirannya mesti dipusatkan. Selama ini aku lihat kau seperti suka pikirkan suatu apa, itu sebabnya kenapa aku tidak suka suruh kau pergi lagi ke rumahnya Han Kim Kong. Mendengar demikian, mukanya Teg Haui menjadi merah. Ia lantas tutup mulut. Ia tidak sangka bahwa gurunya sudah menduga jitu tentang hatinya. Ia jadi jengah. Feng Jie kemudian kata pula, dengan pendek, Andainya kau tidak dengar perkataanku dan sebentar kau paksa turut aku dengan membantu aku, selanjutnya putuslah hubungan di antara kita sebagai guru dan murid. Aku tidak mau kenal lagi kau sebagai muridku. Teg Haui menjublek. Belum pernah gurunya omong keras sebagai itu. Ia percaya, guru itu dipengaruhi oleh penyakitnya, hingga pikirannya pun jadi kurang benar. Terima kasih telah menonton!